hai semuanya halo welcome back to tator indonesia instagram live hi thank you so much for joining in i'm waiting for everyone to join in dulu and i'm sorry hari ini untuk backgroundnya itu beda banget dari yang sebelumnya ya but i hope you can see me better oke hai semuanya welcome back to tator indonesia instagram live dan hari ini kita akan berbincang seru dengan seorang aktivis lingkungan founder dan eksekutif director dari sea soldier dan juga seorang aktris berbakat yaitu Nadine Chandrawinata dan hari ini seru banget karena kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan aktivismenya dalam menjaga lingkungan dan laut terus kecintaannya terhadap traveling dan juga hal-hal yang menginspirasi kita untuk terus konsisten dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan juga menggerakkan perubahan oke kebetulan Nadine udah bergabung nih sama kita jadi langsung aja kita invite halo 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 can you hear me ya jelas nggak suaraku jelas 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 oke oh my god you look so good how are you ‫ah I'm good I'm good I'm good and give up semuanya lihat-lihat lagi ini Lagi seru banget nih Melihara ikan di rumah Berkebun Seru banget Ya ngapain lagi, kan di rumah harus ada aktivitas Yang membuat diri kita bahagia kan Dan itu yang membuat kami bahagia Betul banget Dan kalau nggak salah si Soldier tuh Tahun ini udah masuk tahun ke Berapa? Kelima ya? Keenam, bulan Maret ini keenam Wah, gratulasi Tanggal 20 Berapa? 25? 28 Halo semuanya yang udah bergabung Terima kasih Ini hari Jumat malam loh Pada nongkrong ya Di rumah masing-masing ya Betul banget Dan thank you juga untuk Mbak Nadine Udah menyempatkan waktu juga Untuk ngobrol-ngobrol sama aku disini Jadi sebelum kita Membahas berbagai topik nih Aku mau tanya-tanya dulu kali ya Mengenai aktivitas kamu nih Sebenernya dari kapan sih Memulai misi lingkungan nih Dan kapan kamu tahu Kalau oke This is my true calling nih Dalam hidup Kalau bicara tentang lingkungan Sepertinya itu udah Apa ya Pada saat kita sering Kita tuh dalam arti keluarga Sering traveling Road trip Disitu aku melihat bahwa Indonesia tuh Kaya akan seberdaya alamnya Dan sayang kalau tidak dijaga Jadi sebenernya Jadi sebenernya concern aku di lingkungan tuh Sebenernya udah dari kecil Karena orang tuaku juga Rada Rada Tegas Untuk menjaga lingkungan Yang paling terdekat adalah Di rumah Bagaimana nih rumah kita Lebih kecil lagi Kamar kita sendiri nih rapi gitu Nah Dari situ mulai muncul Kayaknya Kita punya cara Sendiri nih Cara masing-masing Bagaimana untuk menjaga lingkungan Dan itu tinggal Kita harus mengetahui aja Bagaimana caranya Tapi beranjak dewasa Setelah aku di Indonesia Aku udah putuskan Oke kayaknya Aku menggunakan platform ini Untuk bicara tentang lingkungan Karena memang itu passionku Dan Aku tidak bisa jalan sendiri Makanya Di 6 tahun yang lalu Ketemu partnerku Di Nisep Denning Room Kita lagi pelatihan boxing Ternyata dia punya concern yang sama Dan kecemasan yang sama Tentang lingkungan Kalau gak bergerak Kapan nih Nanti bumi ini semakin lama Semakin hancur Dan gak bisa bergerak sendiri Jadi akhirnya Muncullah si soldier Sebuah gerakan Awalnya Lalu jadi yayasan Dan ya sekarang Udah mulai dengan kegiatan Kegiatan si soldier Kalau dulu sebelum pandemi Ya kita kegiatannya Kebanyakan outdoor Dan sekarang semua ke digital Walaupun memang si soldier Dari awal juga kita Platformnya langsung Kita pakai Social media semua Gitu deh Nah aku pengen tanya deh Kan Apa ya Ketika kita Raising awareness Dan Apa ya Menciptakan perubahan Gitu Itu kan Pastinya gak gampang Gitu ya Ya Kalau Kamu sendiri nih Mbak Nadine Apa What kind of challenge That you face Gitu Tantangannya itu apa aja Semua yang bergerak Bukan bergerak ya Semua Perubahan Semua langkah awal Itu pasti akan ada penolakan Kenapa Karena kita belum punya CV Untuk menunjukkan bahwa Kita punya Punya keseriusan Di bidang yang kita lagi tekuni Itu bukan hanya Di Di Likungan aja Tapi semua profesi Yang kita Ingin capai Pasti awalnya ada penolakan Ketidakpercayaan Karena tidak ada bukti Tapi dengan berjalannya Waktu Kita menunjukkan aksi kita Mulai diterima Yang dulu mungkin Kita gembor-gemborin 6 tahun yang lalu Bawalah Tah sendiri Pada saat belanja Kemudian coba Ganti Pola hidup yang lebih Ramah lingkungan Itu akan sulit banget Tapi sekarang Setelah pandemi Ya Alam membantu Untuk Menegur Makhluk hidup Yaitu makhluk manusia Itu dengan cara Seperti ini Jadi sekarang Semuanya udah Bawa tas sendiri Jadi ya Itu wajar banget Kalau Langkah awal Itu pasti akan ada penolakan Tapi ya Maju terus aja Kita buktikan dengan Dengan aksi Karena kalau gak ada aksi Kita pun gak menjadi diri Diri kita contoh Yang itu Susah untuk Untuk Sebagai proof lah Jadi kita harus melakukan Dan pantang menyerah Karena yang kita lakukan ini Suatu yang tindakan yang baik Yang berguna buat Generasi berikutnya Lanjut aja Betul banget Dan aku tuh selalu Apa ya Menganggap Kalau pandemi ini Is such a blessing In these guys juga Gitu kan Karena Talking about awareness Gitu kan Gara-gara pandemi ini Mungkin lebih banyak Orang yang tergerak Untuk Lebih Fokus ya Menciptakan lingkungan Itu yang berkelanjutan Gitu ya kan Demang banget Orang yang Bercocok tanam Segala macem Nah tapi Kalau dari Pengalaman Mbak Nadine sendiri How does it evolve Awareness itu sendiri Gitu kan Gimana sih Apa perbandingannya dulu Sama sekarang Gitu kan Sebenarnya Kalau dari dulu sih Orang udah tau ya Tentang adanya Permasalahan lingkungan kita Tapi Itu sebenarnya Kalau untuk bicara Tentang lingkungan Itu balik ke diri kita Masing-masing sih Apakah kita mau Meluangkan waktu Untuk mengerti Bumi dan isinya Jadi bukan Nungguin orang Melakukan gerakan Atau melakukan sesuatu Baru kita ngikutin Sampai kapan Mau jadi followers Kayaknya kita udah Harus jadi pecetusnya deh Jadi Lakukan sesuatu yang sederhana Dari diri kita sendiri Yang mana yang bisa kita lakukan Mungkin dari rumah dulu deh Dari rumah Dengan pandemi ini Kita ngelihat Berapa banyak sampah Yang kita hasilkan Dan kita mau Mencoba Berpikir Bagaimana ya Cara menguranginya Pilih lah Salah satu cara lah Nggak harus seperti Gaya aku Atau gaya kamu Atau gaya siapapun Gaya mu sendiri aja Tapi yang paling Comfortable sama Yang cocok Dengan gaya mu sendiri Nah kalau udah nyaman Ya itu tinggal dilanjutin Dan nanti itu awareness Itu akan muncul Dengan diri sendiri Karena kita juga Kepo Apa sih yang kita lakukan Kita mulai browsing Tentang apa yang kita lakukan Kemudian itu menjadi New habit nantinya Kalau udah new habit Itu nggak akan Merasa kikuk Kalau lama-lama Kayak wah seru banget Dan bangga sama diri sendiri Jadi memang Emang harus memulai Karena namanya perubahan Itu nggak ada yang enak Awalnya pasti Pasti nggak enak Karena semua berubah Gaya hidupnya gitu Tapi kalau udah mulai nyaman Itu pasti akan jadi New habit Buat kita sendiri Ya Betul banget Nah Mbak Nadine Waktu aku Apa ya Research gitu kan Atau pertanyaan Untuk Mbak Nadine gitu I came across an article Gitu kan It says that People who live In a big city They tend to feel Kayak disconnected From nature gitu kan And that also Causing kayak Lack of environmental awareness Nah Kalau dari opini Mbak Nadine sendiri Gimana nih Soalnya gini Temen aku kemarin tuh Sempet bilang Kalau dia tinggal di apartemen Dan dia tidak Mendapatkan akses Terhadap ruang terbuka hijau Yang cukup Gitu Iya 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 memang Balik lagi ya Sebenarnya kita Mau tinggal di kota Mau tinggal di desa Mau tinggal di tepi pantai Sebenarnya Aksi yang kalian lakukan Tidak akan sia-sia Tapi bagaimana cara Kita menemukan Puzzles kita sendiri Untuk Kita bisa ngelakuin Sebuah gerakan kecil Dari manapun Apapun profesinya Apapun background kalian Gitu Dan kita mengambil Dari filosofi Sea soldier Air mengalir dari hulu ke hilir Hulu adalah daratan Hilir adalah lautan Jadi Semua yang berada di daratan Akan end upnya di lautan Nah bagaimana cara kita Untuk tidak Membuat sampah ini Berakhir di titik terakhir Yaitu lautan Yaitu daratan Dimana daratan itu Dimana kita Kita menapak Dan kalau tinggal di kota Kira-kira apa sih Yang bisa kita lakukan Mungkin bisa dilakukan Pemilahan sampah Walaupun banyak yang berpikir Ya nanti juga sampahnya Dijadikan satu lagi kok Ya Gak usah mikir jauh-jauh dulu deh Kita melakukan ini Untuk diri kita sendiri Sama lingkungan Mau itu nanti Mau dijadikan satu Atau mau nanti Diacak-acak lagi Ya terserah Yang penting Kita aja dulu Kita mau melakukan Karena buat diri kita sendiri Karena aku percaya ya Lingkungan sehat Artinya aku sehat Lingkungan bersih Aku pun bersih Jadi kita pun juga menghargai Apa yang ada di sekitar kita Dan itu akan Menular Jadi virus ramah lingkungan itu Itu akan menular Bagi orang-orang terdekat Jadi kita harus Jadi contoh dulu Baru bisa Meyakinkan ke orang-orang sekitar Bahwa ini bisa kok dilakukan Dan tidak akan menyita Waktumu banyak-banyak kok Tapi Balik lagi Mau gak melakukannya Kalau gak mau Ya ngapain Jadi kalau gak sefrekuensi Yaudah lah Lupakan aja dulu gitu ya Enggak usah terlalu Pusih mikirin kata orang Atau orang lain Gak akan tergerak hatinya Ya biarin aja gitu Karena capek juga Kalau nungguin orang berubah Terus Atas indiran Pedas dari orang Ya biarin aja Yang tahu hidup kita Kan kita sendiri Dan kita senang Melakukan sesuatu Untuk lingkungan Jadi Mulai pilih aja Dari semua Banyak-banyak banget Cara untuk Untuk peduli lingkungan Pilihlah salah satu Yang mana yang nyaman Kemudian konsisten Melakuinnya Betul banget Nah Sebelum kita move on Ke pertanyaan selanjutnya Untuk viewers kita Malam ini Kalau misalnya ada pertanyaan Boleh langsung aja Drop di komen Di bawah ya Iya Ini halo dulu Halo Silviana Sabiu Fitri Yes Uswatun Afifah Teresia Febri Randy Febri Dr. Yase Banyak banget nih Halo semuanya Ada Rahel Hai Rahel Oke Halo semuanya viewers Thank you so much juga Udah joining in ya Wow Wow Ada kelarinya Oke lanjut Lanjut Oke Kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Untuk viewers kita Mungkin yang belum tahu nih Mengenai si soldier tuh apa Mungkin Kak Nadine juga Bisa jelasin gitu kan Terus berfokusnya Pada apa Dan aktivitas yang dilakukan itu Seperti apa aja Ya kalau si soldier itu Awalnya sebuah gerakan Dan sekarang kita udah yayasan Jadi memang kita bicara Bukan hanya lautan aja Tapi daratan sebenarnya Dimana kita menapak Itu sebenarnya salah satu Ruang untuk kita melakukan Sebuah perubahan Tidak perlu kayak gerakan-gerakan Yang aku lakukan Karena aku kebetulan Dapat kesempatan Untuk turun ke lapangan langsung Dan melihat apa yang terjadi Dan aku bisa bicara seperti ini Tapi tiap orang punya pengalaman yang berbeda Dan punya 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 Hubungan batin Atau tersentuh Dengan sebuah peristiwa Itu berbeda-beda Kita gak akan Tentang bisa sama gitu Nah pada saat terjadi Jadi Keinginan untuk 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 Apa ya bilang ya Ada keinginan untuk berubah Atau mengalami sebuah perubahan Kita gak bisa Jalan sendiri Karena kita makhluk sosial Jadi Cobalah cari yang Seprekwensi Sama teman-teman Yang kalian Temui gitu Jadi gak usah jauh-jauh Teman terdekat aja dulu Nah kalau kalian Kalian udah nemu teman yang Sepaham sama kamu Gitu Jadi ya Itu coba digandeng Karena Kalau Sea soldier ini Awalnya Memang langsung Langsung banyak ya Bukan hanya aku Hama panertu Dini aja Tapi kita sekarang Udah ada 14 regional Sea soldier Di daerah Ada di Surabaya Ada di Pacitan Ada di Maluku Utara Jadi memang Tiap daerah itu Memiliki Isu yang berbeda-beda Dan kita menampu itu semua Dan bukan hanya tentang Laut atau daratan aja Tapi sebenarnya ini tentang behavior sih Bagaimana cara kita mengubah Pola hidup kita yang lebih Lebih ramah dengan Gayanya masing-masing Dan itu yang perlu Kita ketahui Jadi sebenarnya Kalau si soldier itu Self-action Dan kita cuma butuh Sharingan kalian Tentang self-action kalian Di lingkungan kalian Gak perlu Yang besar-besar Karena dengan Dengan kalian berbagi Itu bisa menjadi Apa ya Jadi Pelajaran buat Yang mendengar Atau melihat Dan Kebetulan si soldier Kita butuh banget Sharingan kalian Dengan hashtag Si soldier aja Atau Detekta si soldier Atau ke teman-teman NGO Lainnya pun Sama aja semuanya Karena tujuannya pun Juga sama Untuk Membangun awarenessnya ini Nah Kita butuh Lebih banyak lagi Orang untuk berbagi Apa yang mereka lakukan Karena itu akan menjadi Inspiring Buat siapapun Yang melihat Dan mendengar Betul banget sih Aku juga kemarin Melihat ya Hashtagnya si soldier Banyak banget teman-teman Yang sharing Kalau misalnya ke pantai Mereka juga sharing Keadaan Desannya gimana Terus mereka juga Ngajak teman-temannya Untuk mengut sampah juga Dan menurut aku Itu very Very inspiring Nah Kalau untuk teman-teman kita Yang misalnya Mau bergabung nih Di si soldier Itu Bisa gak sih Mbak Nadine Terus Apakah mereka harus Memiliki background Di lingkungan Atau gimana Enggak lah Kan gede bilang Enggak harus sama Semakin berbeda Profisinya Semakin seru Karena kita saling Mengisi Kekosongan Yang kita Bisa jadikan Nanti kekuatan Untuk berjalan Untuk melangkah Tentang lingkungan Dan untuk bergabung Sebenarnya Siapapun bisa bergabung Dengan hashtag Si soldier aja Kalian udah si soldier Bukan kayak Melompok-lompokin Enggak sih sebenarnya Dan kita tetap butuh Donasi yang lebih tinggi lagi Donatur-donatur Investor juga Karena memang Sebuah gerakan pun Kita masih melibatkan Banyak orang Dan kita pun juga Harus bisa merasakan Kebahagiaan Itu nantinya Jadi semua kukul rata Dan Kita butuh orang Yang berpartisipasi Lebih Dan meluangkan Waktunya untuk Si lingkungan Dan Walaupun kalian sibuk At least Berbagi aja Itu udah termasuk Bagian dari Keluarga si soldier I see Nah Aku juga payah nanya nih Menurut Mbak Nadine ini Udah sampai mana sih Menurut Kamu nih Perjuangan kamu Dalam misi Menyelamatkan lingkungan Kalau misi lingkungan Mas Sampai seumur hidup kali Sampai aku dipanggil Tuhan Aku tetap akan Berbicara sih Karena Perlu diketahui Dan ubah mindset Kalau Kita ini Di bumi ini Bukan numpang tinggal Kita numpang tinggal Tapi kita bukan hanya Bukan hanya bisa menjadi penikmat aja Tapi kita harus Jadi penyelamat Jadi Ubahlah mindset kalian Menjadi Kita Menjaga lingkungan itu Adalah sebuah wajiban Bukan pilihan Karena kita yang menikmati Kita yang menghancurkan Kita juga yang Bisa menjadi penyelamat Untuk lingkungan Jadi kalian harus berpikir bahwa Menjaga lingkungan Itu adalah Wajiban Dan itu bukan pilihan Itu harus Karena ya Sombong sekali Kita manusia Menikmati sumber daya Lang semuanya Tapi kita tidak jaga Ya lama-lama Hancur Dan generasi berikutnya Sudah gak akan bisa Menikmati apa yang kita nikmati sekarang Kan Bisa bayangkan Kalau kita Rakus terus Akan lahan Itu kayak Binatang-binatang langka Seperti gajah Harimau Badak Itu akan hilang Dan lama-lama Itu udah masuk katakdori Bidasaurus yang udah punah Masa Nanti generasi berikutnya Melihat gajah aja Udah harus Cuma bisa tinggal lihat Di Browsingan kita Atau lihat di buku doang Kan Sayang ya Padahal kita Era sekarang Kita bisa melihat langsung Kita gak tahu 10 tahun ke depan Karena Gumi ini udah terlalu panas Gajah gak bertahan hidup Ya itu jadi Dinosaurus Kategori dinosaurus Yang udah hilang Kan sedih ya Maksudnya anak cucu kita Gak bisa melihat itu Dengan mata Langsung I see Nah Mbak Nadine Kalau misalnya nih If you could have The ears of world leaders Misalnya Kayak What is the One message Yang Mbak Nadine tuh Mau Omongin ke mereka Gitu Ya Untuk hidup Untuk hidup yang nyaman Dan Wow I'm sorry Rumah aku Di depanmu Gak apa-apa Jadi Untuk menjaga Bumi ini Kita pilihannya adalah Dengan Hidup Sustain Dengan hidup berkelanjutan Karena hanya itu Pilihannya Jadi Kita sudah Harus Menjadi bagian Bagian Dari lingkungan Bagian Bagian Dari Dari Alam Lagi Jadi bisa dibilang Welcome back Welcome back Sebenarnya Bukan Bukan Satu yang baru Karena kita Terlalu jauh Sama alam Karena kita Dengan alam Jauh Jadi kita Gak ada Merasa itu Kaya Ada Connected Sama sekali Padahal kita Kita Berhubungan Sama We all Connected I see Nah Aku juga Pengen nanya Sih Kan tadi kan Mbak Nadine Juga bilang Kalau Kalau kita Mau membuat Perubahan Pastinya Konsisten Itu perlu Banget Ya kan Nah Throughout your Career nih Your experience As an activist Pastinya kan You have faced A lot of challenges Tapi gimana sih Kayak What encourage you To To stay Committed Terus kayak To Actually never tired Gitu loh To do this I feel alive And I feel proud of myself Kalau Aku melakukan Sebuah perubahan kecil Di lingkungan terdekatku Dan Aku bisa bilang Ini Aku berharap Banyak yang bisa merasakan Apa yang aku rasakan Jadi pada saat Kita peduli Yang lingkungan Yakin 100% Kita akan dapat Terjeki yang berlimpah Dan aku pengen Teman-teman Merasakan sensasi itu Sama seperti Kita menjaga lingkungan Itu menjaga Keluarga kita sendiri Sama kita menjaga Diri kita sendiri Dan Salah satu Timbal balik Dari Semesta Untuk bilang thank you Adalah memberikan kita Rejeki dimanapun Profesi kita berada ya Apapun ya Kelancaran Dalam berbisnis Persahabatan yang baik Keluarga yang baik Harmonis Kesehatan Itu adalah Rejeki yang berlimpah Dari kita peduli Dari lingkungan Jadi Mungkin Kalau dibayangin Tidak masuk akal ya Tapi Sama seperti Kita punya Punya Sesuatu yang lebih besar Yaitu Sang pencipta kita Itu kan Tidak pernah kelihatan Tapi dia bisa menunjukkan Dengan memberikan Sumber daya alam yang banyak Nah tugas kita adalah Menjaganya Dan aku ngajakin Teman-teman Untuk merasakan Sensasi Kejutan dari Dari lingkungan itu Berkah yang berlimpah Rejeki yang luar biasa Sekitar yang positif Five-nya Jadi menurutku Kalian harus merasakan Itu sendiri Karena itu Tidak ada di buku Sebenarnya Itu harus dilakukan Dan Dinikmatin Proses Journey-nya itu I see Nah Aku juga pengen Ini nih Pengen nanya juga Kan kalau Si soldier ini kan Juga menciptakan Ruang Atau social media Yang positif Gitu kan Kalau misalnya Mbak Nadine sendiri Sebagai seorang Public figure Dan aktivis juga Bagaimana sih Mbak Nadine Memanfaatkan Social media Mbak Nadine Untuk Menggerakkan Perubahan Dan meningkatkan Mungkin Apa ya Meningkatkan Awareness nih Dalam Social media Kita gak perlu Gini ya Kita gak perlu Berpura-pura Menjadi orang lain Dan kita bisa Mempergunakan Social media Kita dengan bijak Walaupun aku Maksudnya Aku berbicara Tentang lingkungan Bukan berarti Instagram aku Semuanya Bicara tentang lingkungan Aku pun juga Jedu kali ya Tapi aku Aku masukin Semua yang ada Di Instagram Yaitu aku Dan aku punya Kehidupan yang lain Dengan Dengan salah satunya Menjaga rumahku Menjaga keluarga aku Menjaga teman-teman aku Supaya semua bisa Dapat sesuatu yang baik Dan aku sharing Di Instagram aku Jadi Kita pun juga Harus bisa jujur Sama diri kita sendiri Karena Kalau kita berpura-pura Capek gak sih Sampai kapan Mau berpura-pura Jadi orang lain Atau comparing Sama orang lain Atau Instagram Orang lain Lebih bagus Karena kelihatannya Hidupannya baik-baik aja Di dunia ini Gak ada yang selalu Baik-baik Pasti ada yang baik Ada yang tidak Ada yang seneng Ada yang sedih Kenapa kita mau kasih Yang baik-baik Di Instagram Karena kita ingin Sharing A good vibe-nya Itulah Mudah-mudahan Juga dapat Energy positive Pada saat Mungkin melihat Senyum dari Seseorang Di Instagram Itu kan tujuannya Kenapa yang baik-baik aja Tapi Kalau orang berpura-pura Pasti juga akan Kelihatan kok Di Instagram Apakah dia berpura-pura Menjadi orang lain Atau menjadi diri sendiri Jadi ya Kalau kita punya Keseriusan Di Di suatu isu Ya Cobalah Dari semua Foto selfie kalian Berbagilah Satu Satu foto Postingan kalian Tentang Apa yang kalian pikirkan Karena Dunia ini Bukan hanya tentang Materi aja Karena ada hal lain Yang perlu kita syukuri Dan Berbagilah akan itu Dan Bilang thank you Ke lingkungan Karena Hidupan ini Kita dengan lingkungan kita Karena kita gak bisa Kita gak mungkin tinggal sendiri Ada di sekitar kita Nah berbagilah dengan Sekitar itu I see Nah Dalam perjalanan Karir kamu nih Dengan segala Aktivitas Yang Mbak Nadiem Sudah lakuin Pernah gak sih Mbak Merasa jenuh Gitu Kayak How did you find New challenges In your routine Kalau jenuh Ya cari aja Suatu yang menyenangkan lagi Dan recharge Dan kalian harus tahu Bagaimana cara Nge-recharge diri kalian Mungkin Kalau aku bisa sharing Kalau aku lagi jenuh Ya aku melakukan Kegiatan yang buat aku Memerasa meaningful lagi Dalam hidup aku Dan aku memilih Untuk berkarya 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 dalam arti Aku Di dalam Selama di rumah Aku prakarya Aku buat sebuah karya Dan yang aku Pasang di Di dinding aku Kemudian Aku mulai Memancing Momen-momen bahagiaku Dengan aku melihat foto Dan aku print Dan aku masukin foto album Karena Kalau kita gak melakukan itu Ya itu hanya sekedar Kenangan Nantinya Dan hanya kita yang bisa menikmati Tapi kalau kita print Foto-foto kita Emang harus ada effort Di situ Itu artinya kita Kita memancing Momen bahagia kita Dengan melihat Suatu yang bahagia Dan kita langsung Bisa di situ Biasanya langsung bersyukur Karena Gila kita bisa melewati Ini masa-masa Kesedihan kita Terus kita bisa bahagia Sampai saat ini Jadi ya Kalian harus tahu Apa yang membuat bahagia Dan kumpulkan itu Semua energi itu Karena Yang bisa Mengangkat diri kita sendiri Ya Kita Gak bisa Jangan tergantung sama orang lain Ada yang selalu membantu kita Jangan begitu Kita harus Membuat Diri kita bahagia Dengan Support system yang baik Juga di sekitar kita I see Nah Terus juga As an avid traveler nih Terus juga A diver gitu kan Suka jalan-jalan juga Kayak Ada gak sih mbak Most Heartbreaking stories You've ever Kayak Came up Gitu Yang pernah Dialami Kenapa ada Sea soldier Karena Berawal dari Travelingku sih Traveling Aku sering melihat Banyak tumpukan sampah Kemudian Banyak sampah yang nyangkut Di koros Kemudian Ada yang termakan Sama si Dolphins Bukan termakan Si nyangkut Di moncongnya itu Kemudian Ada yang termakan Oleh si Penyu Karena dia kira Itu ubur-ubur Jadi Banyak cerita Tentang Teman-teman Yang tinggal Di tepi pantai Di pesisir Mereka punya Bukti nyata Kalau itu terjadi Nah mungkin Yang tinggal jauh Dari perkotaan Dan Pedesaan Ya mungkin Jarang melihat itu Tapi Karena Aku juga melihat langsung Itu yang membuat Aku Tergerak Tiku Untuk bikin Sebuah yayasan Yang Kita Jadi kayak tempat Untuk Mengajak orang Untuk Untuk berbicara Berbagi Dan melakukan Sebuah tindakan Self-action I see Nah kayaknya Aku videonya Agak putus-putus ya Enggak kok Aman di aku Oke Siap-siap Soalnya di aku Agak Apa Ngadet Aman kan Teman-teman Semuanya Oke Terus Lanjut juga Oh ya Buat viewers kita Yang baru gabung Nanti kita juga Ada Q&A session Jadi kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Langsung aja Ditulis di kolom Comment di bawah Nah Mbak Nadine Aku tuh suka banget Ngeliat kebersamaannya Mbak Nadine Dengan Mas Dimas nih Mulai dari berkebun Jalan-jalan Ya kan Melihara ikan juga Di rumah Nah di tengah Pandemi ini kan Mulai Apa ya Orang-orang tuh Mulai menemukan Passion mereka nih Dalam berkebun Nah kalau Mbak Nadine sendiri Saat ini Apa ya Hobi ini tuh Udah dilakuin Sejak kapan sih Kalau berkebun Di rumah Kalau berkebun Ya dari dulu ya Aku seneng Yang di sekitar Aku tuh Berwarna hijau Dan aku bisa melihat Mereka bertumbuh Besar gitu Tapi Mulai serius Mulai mendalami Dan mengerti Tiap pohon itu Memiliki karakternya Masing-masing Ya Sudah selama Pandemi ini Dan aku mencoba Menyesuaikan dengan Karakterku Untuk pada saat Memilih ranaman Karena aku sama Dimas Masih sering jalan Terkadang ya Kita gak bisa Apa Tidak bisa punya Punya tanaman Yang terlalu primadona Jadi aku Sama Dimas Banyakan ya Tanaman yang Yang Kebutuhan airnya Tidak Tidak terlalu banyak Sama tanaman-tanaman Terlalu hijau Jadi kayak Kaktus Kukulen Kukulen ya Airplane Terus Litops Jadi bener-bener Kita menyesuaikan Karakter kita sendiri Karena kita yang ngejaga Jadi kita harus bertanggung jawab Juga dengan ranaman kita Dan Selama Mengurusi rumah Dan mempercantik Isi rumah Ya aku sama Dimas pun Juga jadi punya Komunikasi yang baik Kita Menyalurkan hobi kita Dari Dari Kita memperhatikan rumah ini Karena rumah ini kan juga Bukan hanya Kalau dulu mungkin Karena pulang pergi terus Jadi rumah ini Tempat beristirahat Tapi sekarang Rumah Fungsi rumah Lebih dioptimalkan Dengan Ada beberapa Ruang yang kita Gunakan untuk Bekerja Seperti disini Ini tempat kerja Kemudian jadi ruang Olahraga Ruang untuk Ketemu orang Yang kalau dulu Mungkin masuk dalam rumah Sekarang Di samping rumah aja Nggak perlu masuk Jadi Kita sesuaikan Dengan kondisi sekarang Dan kita Bisa Memfungsikan Ulang Dari rumah kita Sendiri I see Aku juga Suka lihat nih Di Instagram That you're living A fan life juga Itu tuh kayak Salah satu Dream aku tuh Adalah Keliling Indonesia tuh Pakai fan gitu Karena itu seru banget Nah Untuk nextnya Kamu ada plan Mau jalan-jalan Kemana nih Mbak? Kalau untuk Jalan-jalan Untuk saat ini Jujur aku sama Dimas Kita tidak Planning Keluar kota Untuk liburan Karena menurutmu Kurang tepat sekarang Kecuali kita Bener-bener Udah lagi mumet Kita Akan keluar Keluar Kota pun juga Kita melihat Itu ada Maksudnya kita bisa Sambil kerja enggak Jadi kemarin Kemarin dulu sih Awal-awal pandemi Kita sempat kembali Karena memang ada kerjaan Kemudian kita Kita menikmati Seoptimal mungkin Tapi kita enggak Extend Jadi memang Kita pergi ya Sesuai kebutuhan aja Nah itu Dari refreshing Jadi ya Kalau sekarang Untuk liburan Belum Tapi Kita punya Bucket list Kita pengen Ke Banda Naira Untuk Diving Melihat Hammerhead Kemudian Pengen ke Raja Ampat Juga Untuk Untuk ya Lihat rumahku Rumah kedua Akulah disana Raja Ampat Diverizor Jadi memang Itu masih Masih Planning kita Tapi enggak tahu Apakah tahun ini Akan dilakukan Atau enggak I see Kalau untuk Nulis buku lagi Misalnya mau ngerilis buku Ada enggak kira-kira Kalau nulis buku Belum sih Maksudnya Sekarang udah ada Draft-draftnya Tapi belum Dilaunch aja Belum Belum waktunya lahir Tapi udah nulis-nulis aja I see Nah ini pertanyaan Terakhir Kenapa? Sorry? Enggak Jadi selama pandemi ini Malah Aku malah Bisa dibilang Lebih sibuk Dari kegiatanku Cuma bedanya Kegiatannya aja Berbeda gitu Tapi Kalau dibilang Lebih sibuk kemana Sibukan sekarang ya Kayaknya Karena banyak yang Yang tertunda Waktu lagi seri kerja Keluar kota Sekarang punya waktu Banyak untuk melakukan itu Dan ternyata banyak banget Yang belum aku Belum aku capai Tapi ngerasa enggak sih Mbak Nadine Kalau sekarang ini Di tengah pandemi itu Kok kerjaan tuh Makin tambah banyak ya Gitu loh Mungkin karena semuanya tuh Online kali ya Semua online Dan dalam waktu Satu hari itu Kita harus melakukan Banyak hal Untuk diri sendiri Untuk keluarga Untuk apa yang kita Ingin capai Yang tertunda itu Jadi menurutku Ini waktunya Untuk kalian Mengejar apa yang Kalian inginkan sih Karena semua kan Slow ya Jadi ya Waktunya untuk Untuk melakukan Apa yang Kemarin ini Belum ada waktunya Hai Dini Nah ini Dini Patutku nih Patutku di si soldier Ada disini Halo Mbak Dini Hai Welcome to Tetlor Indonesia Instagram Live Nah ini juga banyak nih Katanya ada dari Davaninang Novi Novex Katanya Kak travelingnya Ke Sumilir Semarang dong Kak Tuh Iya nih Belum lagi ke Semarang Kapan Semarang Dua tahun yang lalu ya Artinya ya Udah lama juga sih Hey ladies Ada pertanyaan juga nih Dari Forest Underscore road Katanya Kak Kalau misalnya ada Tawaran job traveling Di pandemi ini Gimana Kalau traveling Aku sekarang masih hold Tapi Awal-awal pandemi Aku sempat Sama Kemen para craft Untuk Menyuarakan CHSA CHSA Itu adalah Sebuah Program Program sih Kegiatan dari Pemerintah Untuk Kita harus Berpikir Baru nih Kayak new normal ini Kayak kita gak bisa Hanya jalan Melonong aja Tapi kita juga Mikirin kebersihan kita Protokol kesehatan Juga tetap Terapkan Jadi Kemarin Sepat keluar kota Salah satunya ke Bali Sama ke Chewy Day Untuk Untuk ngasih tahu Tentang CHSA ini Tapi Kalau Traveling Sekarang ini Kayaknya Aku hold dulu I see Nah Ini ada pertanyaan Menarik banget Dari viewers kita Dari Mirzadat Dia nih nanya Tentang tanaman Nah Tanaman apa sih Kanadin yang paling Kanadin suka Terus ada gak Rekomendasi Pemilihan tanaman Untuk pemula Kalau pemula ya Cari yang Gak terlalu ribet ya Yang maksudnya Tidak terlalu Membutuhkan Attention Dari kita sih Kalau Favorit Aku gak tahu ya Teman-teman tahu Atau enggak ya Aku suka Living stone Littops Dia kayak batu gitu Nah itu aku suka Kemudian aku suka Airplane Itu tanaman udara Tanaman udara itu Sudah membutuhkan tanah Jadi aku Nyiremnya juga Seminggu sekali aja Dan bisa menjadi Bagian dari Prakarya aku Jadi ya Jangan terlalu Dicari yang ribet-ribet Dulu deh gitu Pokoknya yang warna Putih-putih Kali gata itu Itu artinya Kita tahu Dia kan tidak Banyak chlorophyllnya Jadi pasti akan Ludah terbakar Dan kita harus tahu Penempatannya Dimana gitu Padahal aman tanaman Jangan ditaruh Kedareksan aja sih Untuk amannya semua Selebihnya ya Kalau kita jaga Dengan kasih sayang Semua akan hidup kok I see Nah ini juga ada pertanyaan Dari Gindra Wadi Mantari Katanya Kapan kah diving Ke Padang lagi Iya Pokoknya kalau untuk sekarang Aku masih Whole semua sih Karena Kalau Kalau aku belum menikah Mungkin aku akan tetap Traveling Dan melakukan Kegiatan yang aku mau ya Tapi karena sekarang Aku udah berkeluarga Di rumah ini Yang tinggal aku dan Dimas Jadi Aku pun juga harus Memikirkan Banyak hal Supaya 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 Semua aman Dimas kerjaannya Juga ketemu Orang banyaknya Masih juga syuting Aku pun Aku pun Oke aku pilih-pilih Aja sekarang Karena Tetap Kita harus Jaga Maksudnya Jangan sampai ada celah nih Takutnya Kalau Dimas lagi capek Aku capek Aku capek Emosional disini Pada saat pandemi kan Juga naik Naik turun Up and down Jadi kita harus Harus tahu Yang mana Yang diutamakan Dan Aku nyaman Dengan keadaan sekarang I see Nah aku punya Dua pertanyaan lagi Untuk Mbak Nadine Mungkin yang pertama Will you share Untuk orang-orang Yang mau Follow your step Untuk Apa namanya Terjun ke dalam Aktivisme nih Lingkungan gitu Kamu ada saran apa Mbak Buat mereka Kalau saran Jujur sama diri sendiri aja sih Jujur sama diri sendiri Dan Cobalah Cari alasanmu Kenapa harus Menjaga Lingkungan Karena Kayak aku Dan teman-teman Aktivis yang lainnya Kita hanya Sharing apa yang kita lihat Dan kita berbagi pengalaman Bukan berarti harus Seperti kita Tapi Kalau kalian Menemukan sendiri Alasan kenapa Harus jaga lingkungan Itu Dengan sendirinya Kita akan Menjadi leader Bagi Diri kita Sama orang lain sih Kita menjadi contoh Jadi ya Sekarang mulailah Browsing Tentang Lingkungan Pasti ada yang cocok lah Dengan gaya kalian Dan Dan Bedanya ya Kita mau mencoba Atau enggak sih Itu aja Aku gak pernah Memaksa orang Seperti aku Tapi Ini gaya aku Untuk bicara tentang lingkungan Dan carilah Gaya kalian sendiri Untuk bicara lingkungan Asi Dan kita juga harus Punya kemauan ya Untuk Menciptakan perubahan tersebut Gitu Nah Last question Dari aku Mbak Nadine Apa itu? How do you See yourself In five years Terus kayak What's next sih For Nadine Chandra Binata nih? Lima tahun Artinya Aku umur Ya udah empat puluhan Tuh ya Kalau empat puluhan Aku sih berharap Udah nambah Anggota keluarga Amin Terus Pastinya juga Prioritasnya juga Pasti untuk keluarga ku Keluarga kecil Dan aku Pas Udah menunggu Momen-momen Untuk Perubahan itu Karena Mungkin banyak orang Yang takut Untuk melangkah Lebih 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 jauh lagi Dari yang Dari jaman sekolah Kemudian kuliah Mulai bekerja Kemudian ketemu partner Terus Menikah Mungkin banyak yang takut Untuk melakukan Langkah itu Tapi ingat Setiap masa Punya momen yang indah Setiap masa itu Punya kesulitan Dan kebahagiaan sendiri Dan Yang bisa kita syukuri Adalah Setiap masa itu Menyenangkan Karena hidup kita Cuma sekali Isi Segala sesuatunya Dengan yang meaningful Dan yang membuat kita bahagia Kalau kita bahagia Kita bisa at least Memberikan sesuatu Saat kita Sudah tidak ada Di bumi ini Jadi Aku menikmati Momen-momen Dalam kehidupanku Dan aku berharap Juga teman-teman juga Menikmati Tiap masa Tiap era kalian Karena itu Tidak bisa dihulang lagi Dan Ya Cari sesuatu Yang menyenangkan Untuk hidup kita Yang pasti menyenangkannya Untuk kita Tetap sehat Karena kalau sehat Kita bisa Pasti Kita bisa punya banyak waktu Kita masih punya banyak Energi Untuk Melakukan kegiatan Apapun itu Dan Jangan takut Untuk bertambah usia Jangan bilang Ya karena kita bukan Tidak muda lagi Ya Masa muda Kita sudah melewati itu Kita tidak boleh menyesal Karena Masa muda itu Membuat kita sekarang Jangan takut Untuk terlihat tua Karena Menurutku Tua itu suatu Berkah Buat kita semua Gitu Betul Kalau bahagia Pasti hidupmu Akan menyenangkan Akan seru Betul banget Nah Ini ada satu pertanyaan lagi nih Dari Soleh Bin Abdul Razak Katanya Kita tuh disini punya Organisasi pecinta alam Tapi masyarakatnya Susah diarahin Masih aja Laut Dijadikan tempat sampah Apa sih Kanadin Solusinya Solusinya Konsisten Jangan terpengaruh Dengan masyarakat Susah diarah Kalian harus Menjadikan diri kalian Contoh Nanti aku yakin Kok dari pemerintah daerahnya Akan menggandeng Semua organisasi Yang konsisten Untuk melakukan gerakan Pasti akan digandeng Karena kolaborasi Itu akan menjadi Lebih Powerful Kalau udah powerful Pasti akan digandeng Dan Kita tinggal Nunjukin Aksi kita aja Konsistensinya kita Kalau kita konsisten Pasti akan dicari Banyak orang Kalau cuma main-main Atau hanya sekedar Bikin-bikin aja Nanti akan Gugur dengan Sendirinya Betul Dan gak akan dipercaya Sama masyarakat sekitar Dan harus Juga berbasis Masyarakat lokal Karena kalau kita Gak menggandeng Atau memberikan jarak Sama masyarakat lokal Mereka gak akan percaya Dan malah melihat kita Menjadi Ini kok pendatang Gangguin aja sih Jangan gitu Jadi kita harus Harus ajak Semua masyarakat Untuk terlibat Dan melihat langsung Karena kan daerahnya sendiri Jadi ya Jangan jaga daerahnya Situ ya Harus Masyarakatnya Yang tinggal di situ I see Oke Berarti itu aja Kalau dari aku Question listnya Dan mungkin Kalau masih ada lagi Nih yang mau nanya-nanya Aku masih buka Untuk komen sectionnya Ada yang mau ditanya Gak tanya Salam kenal dari Karimantan Utara Halo Jokender Terus ada juga nih Satu pertanyaan lagi Mungkin ya Davaninang Anduskor Novi Katanya Kak gimana sih Menurutkan Adin Kalau tetangga Asal buang sampah Sembarangan Tapi gak mau diingetin Apain kita capek-capek Mikirin Atau ngingetin orang lain Kita aja dulu Yang jadi contoh Capek lagi Kalau ngingetin orang Udah ubah gaya kita sendiri Kita gak usah ngeliat Sekitar kita Kita ubah gaya kita sendiri Tiap pagi Kita pemilahan sampah Kita buang Nanti kan tetangga Lihat sendiri Ini ngapain sih dia Mila sampah Atau ngelakuin Kompos gitu Kita aja dulu Fokus di diri kita Kita seneng Kita nyaman Ngelakuin Sebuah hal kecil Untuk lingkungan Nanti tetangga juga Biasanya akan ngikut sih Karena percuma Kalau seandainya Belum sepaham Tidak Tidak akan Ngerti gitu Malah kita capek sendiri Dan Jalanin apa Yang kamu Yakinin aja Untuk lingkungan Gak usah Ditegur orangnya Gak usah dimarahin Karena itu Nyape-nyapein Diri kamu sendiri Jadi Lakukan Apa yang kamu suka Dan Jadikan diri kita Contoh Oke Wah Thank you so much Mbak Nadine Dan Hai juga Untuk Viewer setia kita Ada Feby Yuda Diliawan Katanya Mbak Nadine Salam alumni LSBI Hai Iya Kita alumni LSBI Oke Thank you so much Mbak Nadine Untuk udah joinin nih Sama kita Ngobrol-ngobrol Seru banget Very insightful Dan untuk Viewers kita Kalian masih ada pertanyaan Atau misalnya Mau Lihat-lihat Tentang si soldier Langsung aja Di instagramnya ya Di At si soldier Underscore ya Mbak Nadine Iya Langsung aja Jadi ya Terima kasih juga Udah diundang Jadi aku bisa Ngeluarin Mumet-mumetnya aku Apa yang aku pikirkan Dan Intinya sih Dari semua obrolan kita Ingat Menjaga lingkungan itu Bukan Hal yang ribet Atau Bakal menyita Banyak waktu kalian Tapi Itu sesuatu yang Menyenangkan Karena disitu kita juga Belajar Untuk diri kita sendiri Menjadi orang yang Lebih disiplin Pokoknya Menjaga lingkungan itu Fun kok Gak boleh yang ribet-ribet Itu jauh-jauhin aja Tapi ya Coba aja Harus coba Terus diterapin aja Di hidupanmu Oke Seru kok Betul banget Pokoknya kita mulai Dari yang kecil-kecil aja Dulu Karena Seperti yang Tepatah ya Apa Kecil-kecil yang penting Nanti menjadi besar Gitu Iya Betul Thank you so much Mbak Nadine Nanti kalau misalnya Ada project baru lagi Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Gunang aku ya Pasti Pasti banget Dan kalau misalnya Kalian juga mau Baca-baca Mengenai kegiatan Mbak Nadine Berkebun Mbak Nadine juga Kita feature Di majalah kita Di Indonesia Tatler Magazine Jadi langsung aja Ke website-nya Di www.indonesiatetler.com Oke Terima kasih Mbak Thank you Sampai jumpa ya Oke Bye-bye Thank you viewers Bye-bye Bye-bye